Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat kita Bahwa setiap ada yang meninggal Keluarganya akan menyebukkan diri Dengan berbagai kebaikan Hingga beberapa hari sepeninggalannya Mulai dari membayar vidya Melunasi utang piutangnya Hingga bersedekah makanan Yang dikemas dalam acara tahlilan Dan kiriman doa Ternyata hal itu bukan hanya sekedar tradisi Melainkan juga amal kebaikan Yang didasarkan pada dalil-dalil yang sohe Lantas, benarkah ahli kubur akan bahagia Karena kebaikan keluarganya di dunia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini Hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat Dari channel ini Pemirsa tadabur ilmi Ada banyak dalil dalam hadis nabi Yang menganjurkan berbuat baik Yang diniatkan untuk kerabat Yang telah meninggal Akan menyebabkan mereka bahagia di alam kubur Di antaranya adalah Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi berikut ini Asal Tuh Ibn Dinar meriwayatkan dari Al-Hasan Dari Jabir bin Abdullah Yang menuturkan bahwa Rasulullah bersabda Sungguh amal-amal kalian ditunjukkan kepada keluarga Dan kerabat kalian di dalam alam kubur mereka Jika amal kalian baik Mereka gembira Namun Jika amal kalian tidak baik Mereka berdoa Ya Allah Berikanlah mereka ilham Untuk berbuat ketaatan Kepadamu Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi Selain dalil di atas Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia Maka terputuslah amalnya darinya Kecuali tiga perkara Yaitu sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh Yang selalu mendoakannya Hadis riwayat muslim Sejalan dengan hadis di atas Ada sebuah kisah Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abu Bakar Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Dalam kitab itu dikisahkan bahwa Ada seorang yang bernama Sabit Al-Banani Yang memiliki suatu kebiasaan baik Yakni berziarah kubur setiap malam Jumat Dan berdoa disana Sampai waktu subuh tiba Suatu ketika di tengah munajatnya Ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa Hingga akhirnya tertidur Dalam tidurnya Ia bermimpi Melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka Dengan pakaian yang sangat bagus Dan wajah putih berseri-seri Tak lama berselam Datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan Untuk masing-masing mereka Namun Tampak di antara mereka Ada seorang anak muda yang berwajah pucat Berambut kusut Berhati sedih Dan berpakaian lusuh Kepalanya menunduk sambil berlinang air mata Rupanya Tidak ada hidangan apapun baginya Saat ahli kubur yang lain pulang Membawa kegembiraan Ia justru pulang Membawa kesedihan Saat ditanya keadaannya oleh Sabit Wahai anak muda Siapakah kamu sesungguhnya Saat orang-orang mendapatkan makanan Lalu pulang membawa kebahagiaan Kamu tak mendapatkan hidangan apa-apa Dan malah tampak diliputi kesedihan Dengan raut kebingungan Si pemuda menjawab Wahai pemimpin muslim Aku ini terasing Di tengah mereka Aku tak memiliki seorang pun Yang meninggalkanku Dengan kebaikan dan doa Sementara mereka memiliki Sanak keluarga Dan kerabat Yang semuanya Mengingat mereka Dengan doa Kebaikan dan sedekah Saat di dunia Aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji Karena kami berniat menjalankannya Ketika memasuki wilayah Mesir Allah berkehandak lain Aku meninggal dan dikubur oleh ibuku Di kuburan ini Sejak menikah lagi Ibuku menjadi lupa kepadaku Tidak pernah ingat kepadaku Dengan doa ataupun sedekah Itulah sebabnya Aku menjadi putus asa Dan sedih setiap saat Sabit lantas bertanya Wahai anak muda Coba ceritakan Dimana ibumu sekarang Aku akan mengabarinya Tentang kamu dan keadaanmu Hai pemimpin muslim Ibuku di kampung ini Di negeri ini Silahkan kabari saja Jika ia tidak percaya kepada Tuhan Sampaikan saja padanya Di kantongmu Ada seratus miskolpera Warisan dari sang ayah Dan itu adalah hak anaknya Yang harus disedekahkan Kata si pemuda tersebut Singkat cerita Sabit kemudian berusaha mencari Dan akhirnya Ibu si pemuda itu pun ditemukan Ia menyampaikan kepadanya Tentang kabar putranya Sekaligus menyampaikan Perihal seratus miskolpera Yang disebutkan tadi Mendengar kabar demikian Si wanita langsung tak sadarkan diri Setelah beberapa lama Ia kembali sadar Dan menyerahkan seratus miskolpera tadi Kepada Sabit Seraya berpesan Aku mewakilkan saja Kepadamu untuk menyedekahkan pera ini Demi anakku yang terasing Sabit lantas menerima pera itu Dan menyedekahkannya Untuk anak muda tadi Seperti biasa Sabit kemudian kembali berangkat Menziarahi saudara-saudaranya Ia bermimpi lagi Seperti sebelumnya Dalam mimpinya itu Ia berjumpa kembali Dengan si pemuda yang sebelumnya Ia lihat Namun sekarang Ia tampak gembira Mengenakan pakaian bagus Dan berwajah putih Saat itu si pemuda berkata Wahai pemimpin muslimin Allah telah merahmatimu Sebagaimana Engkau telah menyayangiku Pemirsa Tadabur Ilmi Dari kisah di atas Dapat dipetik beberapa pelajaran Bahwa orang yang telah meninggal Atau ahli kubur Masih dapat memperoleh manfaat Dari kebaikan keluarga dan kerabatnya Tak hanya memperoleh manfaat Ahli kubur juga merasa gembira Atau sedih Karena amalan keluarganya Bahwa ahli kubur Sudah terputus amalnya Akan tetapi keluarganya di dunia Masih dapat mengirimkan kebaikan Untuk mereka Dengan cara menziarahi kuburnya Mendoakannya Berinfak atas namanya Bersedekah untuknya Dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya Wallahu a'lam bisawah Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan Dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ada Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.